Jadi kita kenalan lagi, saya Fajar Rifani dari Tekim 19, disini diberi amanah untuk menjadi penutur Kimdash. Bin, bisa operator gak? Oke, jadi sebelum kita mulai ya, gak hektif rasanya kalau gak ada free test dulu, tapi free testnya langsung ingat ada sokal, nanti teman-teman langsung bekerjain aja. Jadi sistemnya nanti akan ada 16 sokal, jadi 16 sokal itu udah sesuai dengan isi-isi buat nanti kalian kuas, langsung dari pas 10, jadi kurang lebih soalnya nanti bakalan sama gitu. Oke, ini ada 2 sokal, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita 10 menit ya, cukup ya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 lagi ya. Terima kasih. 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 terbalik oke, bisa dilanjut kita masuk soal berikutnya nah ini ada pertanyaan basic mana yang merupakan ikatan kovalen polar A, B, C, D atau E ada yang bisa memprediksi jawaban yang mana mana pembahasan oke, untuk soal ini ya itu keywordnya ada tiga yang pertama kita tahu ada ikatan logam ikatan logam berarti dia ikatannya antara logam versus logam waduh, kayaknya naik gunung nih bener gak oke kemudian yang kedua ada ikatan ion itu dia logam versus non logam dan terakhir baru tadi ikatan ikatan kovalen dia adalah senyawa atau unsur non logam ikatan kovalen kepecah dua lagi ada polar dan non polar non polar oke pertama kita lihat dulu di poin A itu ada KI kalau teman-teman bisa perhatikan di tabel periodik bahwa untuk poin A KI itu adalah dia adalah logam jadi termasuknya ikatan logam saya singkat aja di IL kemudian yang kedua ada HCL hidrogen non logam HCL itu masuk logam dia termasuk ikatan kovalen kalau teman-teman bingung di internet ada banyak sekali contohnya kemudian ada NaO eh sorry Na2O ada yang tau Na2O ikatan apa ya benar ikatan ion karena Na itu dia termasuk logam sedangkan O itu bukan berarti ini ikatan ion nah terakhir CO dan CH4 nah itu juga masuk ke ikatan kovalen nah ada yang bisa gak membedakan antara ikatan kovalen polar dan juga non-polar silahkan oke benar ya sebenarnya kalau ikatan kovalen itu mungkin ini agak kimia banget tapi saya coba deskripsikan biar kalian gak pusing ya jadi kalau ikatan kovalen itu dia berpengaruh sama yang namanya elektronegativitas nah tadi temannya udah bener bahwa kalau ikatannya dia kovalen itu bentuk struktur atomnya dia bakalan kayak gini nah jadi yang punya elektronegativitas yang paling tinggi itu kan CL itu kan CL sedangkan H jadi dia bentuknya secara struktur dia gak simetris kebalikannya kalau tadi dia non-polar contoh tadi C dan O dia bakalan sejajar gitu simetris bentuknya simpelnya kayak gitu terkait jadi jawabannya yang benar adalah B nah sebenarnya kalau kayak gini banyak juga di internet itu teman-teman bisa searching juga tapi kasarannya seperti ini patokannya ini aja ada tiga ikatan antara logam ion dan juga kovalen bisa dipahami ya teman-teman oke lanjut oke kita lanjut pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam refs tersebut secara berurutan adalah ada yang bisa nebak kira-kira urutannya bagaimana oke saya nyontek dulu saya lupa oke untuk di kasus ini oke untuk kasus disini saya mau bertanya dulu apakah dari reaksi N2 ditambah H2 menjadi NH3 atau ammonia itu sudah setara atau belum oke kalau belum ada yang bisa nyebutkan berapa keefisiennya supaya dia setara oke dari N dulu deh Nnya berapa Nnya 1 Hnya 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 3 terakhir Nnya Nnya 2 oke jadi jawabannya adalah untuk di case ini bahwa kalau teman-teman mau perhatikan perbandingan volume perbandingan volume gasnya itu setara dengan perbandingan koefisiennya jadi kan tadi teman-teman sudah dapat nih bahwa perbandingannya di N1 H itu 3 di N2 berarti untuk jawabannya adalah perbandingannya itu 1 banding 3 dibanding 2 clear sampai situ oke bisa dipahami oke masih ada yang bingung oke jadi kuncinya ketika teman-teman diberi suatu reaksi seperti ini ya itu pastikan apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum nah itu step yang harus pertama dilakukan kalau belum setara disetarakan dulu kalau misalnya sudah tinggal di eksekusi seperti itu oke kita lanjut lagi next nih tentukan masing-masing koefisien dari pertamuan reaksi berikut pada keadaan setimbang oke berarti disini kita diarahkan untuk menyetarakan reaksi ya dari Na3 PO4 BA NO3 menjadi NaNO3 BA3 PO4 itu kita tulis kemudian tahan tahan kemudian tahan tahan dutupu tentuk tentuk ert menetap atas tahan oke ada yang mau menyoba untuk nyetarakan di depan ada yang mau nyoba kalau gak ada ada gak yang mau nyoba nyetarakan di depan ada gak kalau kalian nanya adiah ada adiahnya dulu saya ingetin oke kita langsung aja ya breakdown biasanya kalau ada persamaan yang seperti ini itu ada dua metode itu pertama metode ngira-ngira sama metode pakai persamaan nah kalau misalnya metode pakai persamaan itu kita buat dulu jadi ada A, B, C, D nah pertama gak susah ya oke jadi yang pertama kita pinjau dari berbagai macam unsur seperti itu pertama dari N A N A pada koefisien A ada berapa? 3 oke berarti 3 A tambah ada lagi gak? N A di sisi kiri gak ada di sisi kanan 1 oke lupa berarti dikurang 1 C kan karena dia 1 oke kita lanjut lagi sekarang P di P di sisi kiri ada berapa? di P 1 berarti A baru di ujung ada berapa? di D 2 2 2D lanjut lagi O di O di A ada O ada berapa? ada 4 berarti 4A di B tambah 6B lanjut di C ada gak? 3C terakhir di D 8 8 atau 6? 8 8 oke lanjut habis O B A oke B A di sisi kiri ada berapa? di B benar ya 1 baru 3 tidak ada? D 3D oke 3D terakhir harusnya yang N N N di B ada berapa? oke 2B terus terakhir di situ? 1 ya C oke dari persamaan yang udah kita tuliskan kan kita belum tau ya salah satunya berapa nah ini kalian bisa mengasumsikan jadi kalau misalnya diasumsikan misal kita ambil contoh tumbalnya misal misal A sama dengan 1 kita masukin pertama berarti kalau misalnya A sama dengan 1 berarti DNA gimana? 3 dikali 1 kurang C berarti C nya berapa? 3 oke lanjut kita cari mana lagi yang bisa kita dapatkan kita udah punya 2 data nih A sama C yang N oke yang N gimana? 2B dikurang C C nya tadi dapatnya 3 berarti 2B kurang 3 B nya kita dapat 2 per 3 atau 3 per 2? 3 per 2 atau 1,5 oke lanjut kita udah dapat ACB mana yang mudah kita dapatkan lagi ACB P P P tadi T A kurang 2D A nya 1 2D berarti D sama dengan 1 per 2 berarti eh 0,5 0,5 0,5 oke kita udah dapat B D C A apa yang kurang? udah lengkap semua ya? oke sudah saya cek saya cek berarti kan tadi udah dapat nih A sama dengan 1 B nya berapa? 1,5 B C nya 3 D nya 0,5 nah kalau udah dapat kayak gini itu tinggal kita substitusikan ingat bahwa nilai A dan B itu adalah milik sebelah kiri dan C dan D itu punya sebelah kanan makanya nilainya disini kurang karena pastinya jumlah koefisien unsur yang disebelah kiri itu pasti sama jangan yang disebelah kanan nah baru kita tes tadi kita masukin 3 kali 1 3 kurang C C nya berapa? 3 oke nanya udah bener lanjut kita P A nya tadi 1 kurang 2D D nya berapa? kalau 5 5 kali 2 1 berarti udah bener ya oke kemudian di O 4 kali 1 tambah 6 kali 1,5 kurang 3 kali 3 tambah 8 berapa jadi? ini 4 6 kali ini berarti berapa? 9 9 9 berapa? 9 ya yang mana yang betul? 9 13 berapa? 9 oke 3 kali C C nya? 9 8 kali 0,5 4 oke oke berarti 4 tambah 9 ini oke udah 0 ya clear kemudian BA B3 kurang 3 kali D B nya eh sorry B nya 1,5 sorry kurang 3 kali 0,5 dapatnya? 0 ya kemudian N 2 kali 1 kurang C oh sorry 2 kali 1,5 kurang berarti 3 3 ya 0 oke kan 1,5 3 0,5 itu gak ada ya di atas nah ini kita bisa kali 2 bener kalau kali 2 ini 2 3 3 6 1 ada gak? 2 3 oke jawabannya A oke kita udah dapat oke ada yang masih bingung sampai disini? atau udah cukup jelas? kalau ada yang bingung gak apa-apa tanya aja kita masih ada waktu ada? oke kalau mau dicatat boleh mau difoto boleh nanti juga ada recordnya disediakan dari teman-teman kayak semua nanti bisa ditonton ulang lagi gitu oke ini easy aja lah ya masih ngasih cel aja nih belum oke kita lanjut next soal oke ada reaksi TIO2 BR3 TI TI F4 BR2 dan O2 bila 3,2 gram cuplikan yang mengandung TIO2 menghasilkan 0,64 gram O2 maka persentase masa TIO2 dalam cuplikan tersebut adalah oke ini bisa dipikir-pikir dulu sambil saya menghapus popan tulis tetap pagi-pikir masih yang kita pasang tersebut 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati